Intro Kepala Kepolisian Resort Deli Serdang, AKBPE di Suryanta Tarigan mengumpulkan kembali anggota Babin Kamtipmas pada hari Selasa 5 Desember 2017 di Aula Tribratama Portres Deli Serdang, Sumatera Utara. Seluruh anggota Babin Kamtipmas, Polsek Jajaran diundang hadir untuk mengikuti kegiatan analisa dan evaluasi bulanan, gangguan Kamtipmas, dan anef kinerja Babin Kamtipmas Polsek Jajaran. Dalam arahannya, Kapolres Deli Serdang meminta kepada Babin Kamtipmas di Polsek Jajaran terus memaksimalkan kinerjanya. Selama ini dari hasil penilaian, belum dirasa maksimal karena masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Mengawali kegiatan anef, Kapolres Deli Serdang juga memanggil 5 orang personil Babin Kamtipmas yang aktif selama sebulan terakhir, kemudian diberikan reward. Kapolres berjanji, selama anef akan ada memberikan hadiah kepada 5 orang Babin Kamtipmas yang terbaik. Itu berdasarkan penilaian Kapolseknya masing-masing sebagai bentuk penghargaan dan motivasi buat yang lain. Pelaksanaan Perkade Serentak dan Pemilu Kada 2018 nanti menjadi perhatian Kapolres dalam pembahasan anef, dengan harapan kegiatan tersebut nantinya aman dan kondusif. Kegiatan juga diisi oleh paparan Kasat Intel Polres Deli Serdang AKP Maga Simarnata dan Kabak Ops Kompol Henry Ritson Sibarani. Dan juga diikuti Kabak Sunda Kompol Dela Misaleh, Kasat Binmas AKP GK Manuru, Kasat Sabara AKP R Simanjorang, serta Kanit Binmas Polsek Jajaran dan seluruh Babin Kamtipmas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Driblata TV, Salam Driblata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.